Semua kita ini berdosa Semua kita ini berbuat salah Karena kita adalah manusia yang memang tadi Diberi hawa nafsu oleh Allah SWT Yang dirahmati oleh Allah SWT Kita sebagai manusia Setiap manusia itu dikodarkan oleh Allah Berbuat salah, berbuat dosa Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita Kullubani Adam khotoun Setiap anak Adam, setiap manusia Semua manusia adalah khotoun Orang-orang yang banyak melakukan perbuatan salah Perbuatan dosa Itu memang kodar kita sebagai manusia Takdir kita sebagai manusia Mengapa demikian? Karena manusia ini mempunyai hawa nafsu Yang mana hawa nafsu itu Yang mana hawa nafsu itu akan selalu mengarahkan kita Mendorong diri kita, memerintahkan diri kita Untuk berbuat kejelekan Untuk maksyiat Untuk menentang perintah Allah Tidak melaksanakan perintah Allah Untuk melanggar aturan-aturan Batas-batas peraturan Allah Hududillah Hawa nafsu Makanya dikodarkan manusia itu khotoun Banyak salahnya Banyak dosanya Itulah kita sebagai manusia Semua manusia Tidak ada manusia di dunia ini yang lepas dari dosa Pasti semua Berbuat salah dan berbuat dosa Siapapun itu Pasti dikodar oleh Allah Berbuat salah dan berbuat dosa Inilah kita sebagai manusia Kullubani adam khotoun Tetapi Allah kemudian juga memberikan petunjuk Bagaimana Ketika kita berbuat salah Rasulullah SAW juga begitu Memberikan petunjuk kepada kita Bagaimana harus kita bersikap ketika kita berbuat salah Ketika dikodar oleh Allah berbuat salah Berbuat dosa Apakah kita tetap dalam kemaksiatan kita Tetap dalam kesalahan kita Tetap dalam dosa-dosa kita Tidak Makanya Allah memberikan petunjuk kepada kita Rasulullah juga memberikan petunjuk kepada Kepada kita Bagaimana kita bersikap ketika Kita dikodar oleh Allah Berbuat salah atau berbuat dosa Karena ini tangdir kita sebagai manusia Kullubani adam khotoun Semua anak adam Semua manusia Khotoun Banyak salahnya Banyak berbuat dosa Tergantung Mengkandar kita Mengerjakan dosa itu Ada yang kecil Ada yang besar Nah tetapi Semua kita Pasti dikwadarkan oleh Allah Berbuat salah Dan berbuat Berbuat dosa Nah kemudian Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah At-tawabun orang-orang yang bertawabat Yang paling terbaik Kita bersikap setelah kita berbuat salah Dikodar oleh Allah berbuat salah Dikodar oleh Allah berbuat dosa Maka yang terbaik adalah Kita melaksanakan Apa? Tawabat kepada Allah Dengan tawabatan Tawabatan nasuhah Itulah yang dikatakan Khairul khato'in Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa Adalah orang-orang yang mau bertawabat dari Kesalahan dari dosa yang sudah ia lakukan Semua kita ini berdosa Semua kita ini berbuat salah Karena kita adalah manusia yang memang tadi Diberi hawa nafsu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga hawa nafsu itu selalu mendorong kita Untuk berbuat salah Berbuat dosa Selalu merintahkan kita Mendorong kita untuk berbuat salah Berbuat dosa Selain itu juga Selain kita memiliki hawa nafsu Ada juga bisikan setan Ada bisikan setan yang kemudian Mengajak kita Mengarahkan kita Supaya mengikuti terhadap hawa nafsu ini Angkanya Allah berpesan kepada kita Walatat tabi'u khutwati syaitan Janganlah kalian Mengikuti terhadap langkah-langkahnya syaitan Janganlah kalian mengikuti terhadap ajakannya syaitan Janganlah kalian mengikuti pada Bisikannya syaitan Kenapa syaitan itu Selalu membisikkan kepada kita Untuk mengikuti hawa nafsu Sementara hawa nafsu ini Selalu cenderung mengarahkan kita Untuk berbuat salah Berbuat dosa Kalau kemudian kita mengikuti terhadap bisikan ini Maka yang terjadi adalah Jelaka bagi kita Kita akan selalu tetap dalam kemasyiatan Nah ada dua hal ini Yang kemudian membuat diri kita ini Selalu berbuat salah Berbuat dosa Ada kalanya karena kita mengikuti hawa nafsu kita Ada kalanya kita juga mengikuti terhadap bisikan Bisikan syaitan Nah sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk kepada kita Yang pertama Walatat tabi'il hawa Jangan mengikuti terhadap hawa nafsu Kalau kemudian kita mengikuti terhadap hawa nafsu kita Maka kita akan tersesat dari jalannya Allah Kalau kita mengikuti terhadap hawa nafsu kita Maka kamu akan disesatkan dari jalannya Allah Artinya apa? Kita akan berbuat salah Berbuat dosa Melakukan kemasyiatan Jauh dari jalannya Allah Nah ini kalau kita mengikuti terhadap hawa nafsu Begitu juga yang kedua Ada bisikan syaitan Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita Walatat tabi'u khutwati syaitan Innahu lakum atu wumubin Janganlah kalian mengikuti terhadap bisikan syaitan itu Karena syaitan itu adalah Musuh yang jelas bagimu Jangan diikuti bisikannya Kenapa? Dia akan selalu berusaha untuk apa? Menyesatkan Seperti yang sudah dijanjikan Di dalam surat Al-A'raf itu Iblis itu kan sudah berjanji kepada Allah Ya Allah sebab engkau telah menjadikan saya ini tersesat Telah menjadikan saya ini durhaka Maka Saya akan duduk di depan anak Adam Itu dari jalanmu yang lurus Dia akan menggoda Syaitan, Iblis Itu akan menggoda kepada kita Agar apa? Kita mengikuti terhadap langkah-langkahnya Nah sebentar langkahnya itu menuju ke dalam neraka Maka Allah memerintahkan Walatat tabi'u khutwati syaitan Janganlah kalian mengikuti terhadap langkah-langkahnya syaitan Kalau kemudian kita ikuti hawa nafsu kita Kalau kemudian kita mengikuti terhadap langkah-langkahnya syaitan Itu tadi Yang terjadi adalah kita berbuat salah Kita berbuat dosa Itulah yang disebut sebagai Ma'asyiat ya'sil laha wa rasulah Atau Wa yata'ada khududah Melanggar terhadap Beratas batas peraturannya Allah dan Rasul Nah yang ketika kita tidak mau bertobat Maka Maka Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka Kholidan fiha Kekal di dalam neraka Dan akan mendapatkan siksa yang menghinakan Itulah Kudar kita manusia Pasti berbuat salah Pasti berbuat dosa Siapapun itu Mau dia Ulama Mau dia orang biasa Mau dia orang alim sekalipun Mau dia orang yang biasa Yang tidak alim Tetap pasti akan dikondar oleh Allah Berbuat salah Berbuat dosa Hanya saja Ada dua pilihan Ada kalanya kita mau bertobat Ada kalanya kita tetap dalam kemaksiatan Tetap dalam perbuatan salah itu Nah kita mau pilih yang mana silahkan Tetapi Allah sudah memerintahkan Ya ayuhalladzina amanu Tubuh ilaullahi taubatan nasuhah Itu perintah Allah Kita semua oleh Allah dikondar berbuat salah Kita oleh Allah semua berbuat dosa Dikondar oleh Allah berbuat dosa Dan Allah kemudian memerintahkan kepada kita Tubuh Bertobatlah kalian Ilaullahi pada Allah Taubatan nasuhah Dengan taubat yang Dengan taubat yang baik Nah itu Itu Walaupun kita Ada dua pilihan Kita tetap menjadi pendosa Atau kita menjadi orang yang Mau bertobat Ada dua pilihan itu Silahkan dipilih Tetapi ketika kita adalah orang Orang yang beriman Kita diperintahkan oleh Allah Pilihannya jangan tetap menjadi pendosa Pilihannya adalah Kita berusaha bagaimana Untuk bertobat kepada Allah Dengan taubatan Taubatan nasuhah Tubuh ilaullahi taubatan nasuhah Kalau kita mau bertobat Maka pasti Pasti Allah akan mengampuni terhadap kesalahan kita Pasti Allah akan mengampuni terhadap dosa-dosa kita Kemudian Dan Allah pasti akan memasukkan kalian ke dalam surga Masya Allah Kita dikoder oleh Allah berbuat salah Kita oleh Allah dikoder Berbuat dosa Tetapi ketika kita mau bertobat kepada Allah Dengan taubatan nasuhah Dosa-dosa kita diampuni Dan kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Masya Allah Nah Inilah Kekuasaannya Allah Walaupun kita oleh Allah dikoder Berbuat salah Yang mengampuni dosa juga Allah Maka Allah itu begitu senang dengan orang-orang yang bertobat Dengan hambanya yang bertobat Sangat senang Bahkan Mengalahkan senangnya kita Kita ini kalau Di dalam hadis Di dalam hadis dijelaskan bahasanya Kalau kita ini kehilangan suatu barang Kemudian kita menemukan barang itu lagi Betapa senangnya kita Nah Senangnya kita Ketika mendapatkan barang kita yang hilang Itu sangat senang sekali Nah Allah itu jauh lebih senang Kepada hambanya yang Mau bertobat Seperti senangnya kita ketika kita mendapatkan barang kita yang hilang Luar biasa senang Nah Begitu senangnya Begitu gembiranya Allah ketika ada hambanya yang Berbuat salah Kemudian dia mau bertobat Begitu senang luar biasa Makanya Allah ketika Ada hambanya yang membaca doa Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta Dan seterusnya Kemudian di akhir doa itu Ada kalimat Ya Allah tidak ada yang bisa mengampuni dosa Melainkan engkau ya Allah Itu Allah begitu senang Luar biasa Dan nama kita ini dibanggakan di hadapan seluruh malaikat Dan Allah tersenyum Bahagia senang Kenapa Karena ada hambanya yang bertobat Dan dia mengatakan Ya Allah tidak ada yang bisa mengampuni dosa Melainkan engkau ya Allah Dan nama kita disebutkan di kalangan malaikat Allah begitu senang dengan hambanya yang mau bertobat Nah inilah langkah-langkah kita ketika kita Nah atau sikap kita ketika kita dikoder oleh Allah berbuat salah Dikoder oleh Allah berbuat Berbuat dosa Terima kasih telah menonton!